Saya berbicara bahasa Ini dia workshop Ini tempat saya bekerja Jadi disini Tempat ngeamplas Tempat ngedempul Ini tempatnya ada mejanya Disitu ada amplas-amplas Dari amplas yang kasar Sampai yang halus Jadi kalau di area sini Kita pakai amplas yang paling halus Itu seribu Tipe amplasnya semua sudah menggunakan mesin Dan Oh iya ini mesinnya cukup mahal Dan menarik Ini mereknya adalah Mirka Tiga Disitu ada vakumnya juga Jadi tidak terlalu debuan Bagian disitu ada Blok-blok Tempat Untuk tatakan Ini amplas-amplas yang baru sekali pakai Oke Hmm Disini juga ada selang Dan disini ada lagi amplas lagi Amplas soft backpack Amplas ini bisa dipakai untuk Basah dan kering Di atas ini ini adalah Sarung tangan Jadi kita setiap kali kerja Megang panel Itu wajib banget pakai sarung tangan Dan ini namanya Air mat Oh Langsung aja gue sentuh nih Ini otomatis nyawa sini Airnya Iya Itu Air protector Jadi Untuk menghalangi angin yang masuk ke kuping Karena Ini untuk menghalangi angin yang masuk ke kuping Jadi Ini kedap banget Tujuannya apa? Karena angin disini kan kencang banget Terutama ketika gue pakai ini Ini untuk blower Angin bisa masuk ke kuping Dan menyebabkan Tuli Disini gue udah agak tuli sih sebenernya Terus disini Oh iya Disini ada High Volume Filler Ini bagus juga Untuk Repair kecil-kecil Biasanya kita pakai ini Ini bagus dan asik Oke Ini motor-motor yang lagi dikerjain Di sini tempat penyimpanannya Oh iya Disini kita pakai amplas Yang jenisnya kayak gini nih Ini asik banget Empuk dan Bagus Ini panel-panel motor yang gue kerjain nih Kemarin gue nyiapin ini Kayaknya Yamaha ya Jadi liat tuh Ada ininya Ada repairannya tuh Di bagian belakang Karena udah tua Jadi pecah dan retak Berikutnya Ini yang udah Gue siapin juga Ini udah selesai cat Tinggal di Poles Tuh Made in Japan Jadi ini punya Kawasaki Kawasaki tua Disini juga ada Wah ini motor mahal nih Ini motor mahal nih Disini ada Pairing Ducati 1199 Panigale S Ducati Cors Ini konon katanya super duper kenceng nih motor Ini tangki nya yang gue repair Dan hari ini udah selesai di cat juga Nah ini Nah ini kalau yang ini sama Bodi Yamaha Yang tadi tuh gak bawa gue yang disana Dan Ini Harley Seat pair fender depan Kalau yang itu si Daniel Dari Amerika Ini adalah Oh iya ini adalah Meja finishing Finishing area Untuk biasanya untuk moles dan untuk amplas Kita ngamplas pake ini 3M Transinet 3000 Berarti Ini yang ini nih 3Z 3000 Ini amplas yang mahal banget Jadi makanya harus hati-hati Terus ini adalah Infrared Kita pake Infrared untuk Manasin panel-panel Nah jadi kalau udah selesai dari sana Nah ya Udah selesai dari area ini Maka selanjutnya Akan di masking disini Kalau untuk panel kecil Tapi untuk mobil di depan sini Masking nya Dan Disini nih Ini area-area Area masking Jadi kalau sepeda nih Udah ada masking nya khusus Bulet 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 Udah ada khusus masking nya Terus Ini adalah berbagai macam Kertas yang kita gunakan Disini Selainnya kan warnanya biru Yang berbahan kertas Dan yang berbahan karet Warnanya hijau Dan Ini ruangan kerja gue Ya Disini adalah Cat yang gue pake Merknya itu On Wings Ini adalah brand dari Cina Tapi Begini nih Nggak diragukan Hasilnya Formulasi warnanya Udah lengkap juga Di komputer Dan Furnisnya unggul Furnisnya ini cakep banget Si On Wings ini Bagus banget Dua satu Tapi bagus banget Nah Berikutnya disini ada Timbangan Timbangan buat nimbang cat By formula Terus spray gun Spray gun Spray gun Disini yang Dipake Ada ini Divi One Ini adalah Devilbis keluaran terbaru Divi One Terus ini adalah GTI Pro Light Yang keluaran lama Tapi Cukup populer Dan Di Australia Mereka suka banget Nah Ini sama Ini segini banyak Kalau ini buat Touch up Spray gun Yang kecil-kecil Kita pakenya ini Terus Ini buat Epoxy Oh bukan Yang ini yang buat Epoxy Kita pake Atau primer Disini bukan Pake epoxy Tapi bilangnya primer Atau agak kotor Ya Atau agak kotor Atau enggak Jadi Ini yang gue pake Untuk primer Nah ini adalah Divi One Untuk Base Coat Jadi disini ada Puteran needle nya juga Yang elektrik Dan Kalau di atas ini Ini adalah Cet-cet Mantep Cet rahasia Salah satunya kita pake Brand The Beer Ini untuk candy nya Tuh Color Additive Ini candy coklat Ini Buen Bokil banget Terus Ini adalah Spray gun yang gue pake Setiap hari Yaitu Anes Iwata Ini termasuk paling enak Paling cepet Paling handy Ini Asik banget Oke Per thinner Thinneran Dan digraiser Disitu digraiser Kalau di Indonesia M600 Ya Jadi Terus Oh iya Yang menarik Ini adalah Mesin cuci spray gun Jadi Sambang nih Gosok-gosok kayak gini Terus Kalau dipencet dari bawah Keluar thinner Di sini Jadi bawah diinjak Yang itu Keluar thinner Oke Sebelahnya untuk angin Terus Oh iya ini adalah Meja komputer Tempat Apa Bikin estimasi harga Bikin penawaran Dan lain-lain Di situ Ada mesin Cutting sticker Jadi kita di sini Cutting sticker nya sendiri Kita bikin Sesuai Decol Masing-masing Sepeda Dan lain-lain Ini adalah Contoh sepeda Yang Udah siap Untuk masuk Proses pengecetan Yuk kita masuk ke dalam oven Jadi oven tuh Pintunya dari sana Pintunya dari sana Ada Dan dari belakang sini juga ada Karena udah selesai pengecetan Jadi gue ajak kalian Motor lihat-lihat ya Yang ini Ini adalah Harley Davidson Fatboy Jadi ini adalah Guard depannya Atau vendor depannya Yang Nubruk Jadi Inden dari Amerika Baru bisa Nyampe bulan Desember Katanya Tuh kondusinya Cakep ke warnanya Dan Ini adalah Tanky Motor Ducati Ini Gue gak tau nih Ducati apa Tapi ini adalah Kerjaan gue Kalo gak salah gue nih Ducati apa ya Street Fighter kali ya Yang agak tinggi Tolong isi komen di bawah Buat kalian yang tau Nah ini sama Kondisinya juga Repair Jadi saat Repair Ducati ini Agak trik Karena Ducati ini Adalah bahannya Alloy Almonium alloy Jadi gak bisa kita pakai Las Las tarik Dan puller gitu Gak bisa Karena Las yang disini adalah khusus Untuk metal Untuk besi biasa Nah sedangkan ini Alloy Jadi Kita ngerjainnya Ekstra hati-hati Nyongkel dari dalam Ini dia kondisinya Ada kotoran sedikit Tapi masih Terkategori sangat bersih Hasil capnya Oke Berikutnya Ini adalah sepeda Ini Di sepeda ini Nanti bakal ada kontennya Gue bakal kasih link di bawah Yaitu YouTube color fuel Ini bakal di update Proses pengecetannya Sampai jadinya Ini adalah Spesial efek Spesial warna Yaitu warna hologram Plus dikasih candy-candian lagi Lihat ya Gila gak efek warnanya Pasti yang punya bakal seneng banget Dan tenang aja Ini Ini kerjaan belum finish sampai disini Tuh Lihat tuh detailnya tuh Wih Gila Tarmak Ini belum sampai finish sampai disini Karena abis ini Kita bakal Double clear Jadi bakal di amplas ulang Terus ditimpak clear lagi Lihat ya tengahnya Tuh Gila gak Detail banget kan Jadi Bener-bener Manufacture finish Lihat ya Tuh Detail banget kan Puas banget Wuh Gokil gak Gila Gila Sama forknya juga ada disitu Nah kalau yang ini Ini tanky Yamaha Tadinya biru Berubah jadi putih Dapet tanky bekas Karena yang Lamanya rusak Kropos Jadi harus ganti tanky yang bekas Oke gitu dulu Tour Workshop di Color View kali ini Buat temen-temen yang pengen nonton Proses pengecatan sepeda Dan kegiatan-kegiatan yang ada di Color View ini Gue akan kasih linknya di bawah Untuk di klik Gitu dulu video vlog dari gue Jangan lupa di like Di subscribe Di share videonya Thanks for watching See you on the next video vlog Here's life E- dort E-ального D- D- Terima kasih telah menonton!